Pangkalan utama 3 TNI Angkatan Laut menangkap 14 pelaku mencurian kabel bawah laut di perairan Kepulauan Seribu. 13 karung berisi kabel tembaga seberat 1,3 ton diamankan sebagai barang bukti. Tim Western Fleet Quick Response selantamal 3 TNI Angkatan Laut mengamankan 13 karung berisi kabel tembaga bawah laut dengan total berat 1,36 ton. Kabel ini merupakan barang bukti mencurian yang dilakukan 14 pelaku di perairan Kepulauan Seribu. 14 pelaku ditangkap di kawasan Paku Haji, Tangerang, Bantan saat akan membawa belasan karung tembaga menggunakan satu mobil bak terbuka. Saat beraksi, pelaku kerap menyamar sebagai nelayan. Para pelaku mengaku sebagai nelayan saat melakukan pencurian yang telah dilakukan sejak tahun 2013 lalu. Menyamar sebagai nelayan, ya kita punya tiga sama sekali yang menyangkap. Begitu kalau ketahuan ya mereka mengaku sebagai nelayan, tapi begitu kita tidak ada negara pasien yang dikita mereka, mereka lakukan untuk memotong karung tersebut. Akibat aksi para pelaku ini, suplai listrik ke sejumlah perusahaan minyak terganggu. Usai menjalani pemeriksaan, ke-14 pelaku ini beserta barang buktinya akan diserahkan ke polisi untuk diproses hukum. Di Jakarta, Fenda Kuniawan, Ayus melaporkan.